Gak tau kenapa tiba-tiba pas nyalain peta lemak itu meledak gitu Ini kritis Malam itu juga kakak meninggal Pernah tuh aku lagi main di rumah temen kan Ibunya tuh langsung ngatain aku dasar monyet Halo guys, terima kasih udah mengklik video Grita Buka Praktek Siap-siap nonton video keren ini Jangan lupa di subscribe, di nyalain loncengnya dan enjoy the video Halo guys, welcome back to Grita Buka Praktek Tempat dimana kalian bisa cek tentang apapun Segala keluh kesahnya dan juga buat temen-temen di rumah yang nonton Semoga bisa memberikan sebuah pelajaran baru Inspirasi baru dan juga motivasi baru buat kalian Nah hari ini aku kedatangan tamu Yang sudah lama aku DM Instagramnya Karena banyak banget nih yang request dari temen-temen di rumah Katanya Kak Dini ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua guys Terkenal ya di Instagram kamu ya? Lumayan Jadi kemarin kita ada kendala PSBB dan segala macem Dan akhirnya sekarang Kak Dini ada disini Langsung dari Bandung diterbangkan kesini Eh, ternyataan dulu Nah, kata temen-temen yang request ke aku nih Katanya coba dong undang Kak Dini Dikasih tuh ling-lingnya Banyak banget yang request Katanya Kak Dini ini bisa memberikan inspirasi Nah guys, buat temen-temen di rumah yang mungkin belum tahu Dan baru pertama kali lihat Kak Dini disini Kak Dini ini salah satu korban kebakaran Tahun 1996 Di Sulawesi Nah, Kak Dini boleh ceritain deh Gimana sih sebenernya kejadian waktu itu? Jadi pada tahun 1995 Keluarga itu pindah dari Bandung Jadi aku asli orang Bandung Cuman dulu tuh ikut program pemerintah namanya Transmigrasi Jadi kita pindah dari Bandung ke Sulawesi Tenggara Tepatnya di Pulau Kabayena Di situ kita kurang lebih satu tahun tinggal di sana Tiba-tiba kita dapat mesibah kebakaran Kurang lebih tahun 1996 Jadi dulu kejadiannya menjelang maghrib Kak Jadi dulu kan belum ada listrik nih di sana Jadi penerangan itu masih menggunakan kayak lampu petromak gitu Dulu kan Dini tuh di sana tinggal sama mama, bapak, sama kakak Dini tiga Nah, pada saat itu bapak lagi gak ada Lagi ada undangan gitu di balai desa Kakak yang pertama dan yang kedua itu lagi ikut ngaji gitu Karena kan biasanya anak-anak maghrib ngaji Di rumah itu cuman ada Dini, kakak Dini yang ketiga sama mama Rutinitas seperti biasa sih gitu Menjelang maghrib nyalain petromak gitu buat penerangan Gak tau kenapa tiba-tiba pas nyalain petromak itu meledak gitu Si apinya tuh menyambar Dini, mama sama kakak Dini Jadi langsung di satu juga waktu dinyalain ya? Iya, gak tau kenapa sih seperti biasa Kayak nyalain biasa, gak tau kenapa tiba-tiba meledak gitu aja Si apinya tuh langsung membesar Menyambar Dini, mama sama kakak Jadi kita disana kondisinya kebakar kan semuanya Jadi menyelamatkan diri masing-masing gitu, kak Jadi Dini lari kesini, mama kesana gitu berpencar gitu Berarti meledak itu cuman ke kalian doang atau menyambar ke seluruh rumah? Enggak, jadi karena itu kan posisinya nyalain petromaknya tuh di teras gitu kan Di halaman rumah Jadi keburu diselamatin tetangga Jadi belum sampai menyambar rumah gitu Kita semua gak sadar diri Langsung dibawa ke puskesmas Dan kondisinya disitu Dini kritis Dini, kakak Dini, dan mama Dini Kritis semua? Ya, kalau mama langsung sadar malam itu juga Karena mama kondisinya gak terlalu parah Jadi yang kebakar hanya bagian pahanya aja Yang parah itu Dini sih Yang paling parah Jadi luka bakarnya cukup parah sih Dari atas kepala Sampai dada dan tangan sebelah kanan Kalau kamu bisa gambarin, seberapa besar sih ludakan itu? Dini sih gak inget tuh, kak Dini kan yang inget tuh cuma mama kan Dini dulu umurnya masih sekiranya 3 tahunan gitu kan Dan kejadiannya pun Dini gak inget gitu Jadi Dini tahu tuh dari ceritanya mama gitu Oke, kakak Dini udah berapa? Kurang lebih 5 tahun Jadi disitu kan Pelalatan juga sama obat-obatan terbatas ya Jadi Cukup dramatis sih gitu Pada saat itu kan gak ada infusan nih Jadi dokter tuh ngasih tahu nih Infusan cuma ada satu Mau dikasih ke siapa nih Ke Dini atau ke kakaknya Kalau mama gak terlalu parah Jadi gak terlalu membutuhkan gitu Terus ngeliat kondisi lukanya Yang paling parah Dini Jadi si infusan itu dikasih ke Dini Tapi malam itu juga kakak meninggal Kakaknya meninggal malam itu juga? Iya Di umur 5 tahun? Iya Setelah itu kakak dimakamin kan Di malam itu juga sih kata mama Besoknya Dini dipindahin lagi ke rumah sakit provinsi Besoknya Dan disitu kondisi Dini cukup kritis Jadi kata mama tuh kayak Dibilang koma Ya bisa dibilang gitu Jadi gak sadar gitu Sekitar 3 bulan tuh kondisinya Kalau kata dokter mah kayak Kesempatan hidupnya tuh 0% Dokter bilang gitu sama mama gitu Aduh ya anak ini Anak ini tuh Kesempatan hidupnya 0% katanya Karena gak sadar-sadar Mungkin itu liat kondisinya Tapi Alhamdulillah setelah 3 tahun itu Eh 3 bulan Setelah 3 bulan itu sadar Terus perawatan disitu 3 bulan kemudian Baru dirujuk lagi ke rumah sakit Jakarta Setelah diinfo Dirujuk dulu kan Iya ke rumah sakit provinsi Ke rumah sakit provinsi Terus 3 bulan disitu Tidak sadarkan diri Iya Koma Dini bisa inget apa yang dirasain waktu itu? Enggak Sama sekali gak inget Enggak sama sekali Jadi Dini cuman Dari cerita mama aja ya? Iya Oke Nah setelah itu Akhirnya Dini Tau bahwa Dini adalah korban Dari kebakaran gitu Pernah gak Dini kayak Liat Wajah gitu istilahnya Pertama kali atau gimana? Dulu gak sadar Jadi aku gak inget sih ya Perawatan di Sulawesi Aku gak inget Terus di Jakarta pun Kan kurang lebih 4 kali operasi ini Aku juga sama sekali gak inget Jadi aku inget-inget tuh Pas balik lagi ke Bandung Tahun 98 Oke Tuh tahun kemudian lah ya Aku udah mulai inget nih Dan aku juga mulai sadar nih Kok aku beda ya gitu Kok aku gak sama kayak anak-anak yang lain gitu Sampai aku nanya ke mama Mah kok aku beda ya sama anak-anak lain gitu Dulu kan kondisi aku cukup parah ya Jadi tangan kanan aku tuh gak bisa lurus Terus mata aku tuh gak bisa nutup Itu akhirnya bisa merem tuh diapain? Dulu operasi tahun 2006 Kira diapain tuh? Jadi waktu di Bandung itu kan sebenernya dari Jakarta tuh udah dilujukkan harus operasi lagi Tahun apa usia Dari 2006 tuh harus udah operasi lagi kan Usia 13 tahun Cuman dulu tuh kayak masih bingung gitu Kita biaya dari mana sih operasi gitu Sampai bapak tuh kayak ngaju-ngajuin buat keyayasan-keyasan gitu kan Gimana nih caranya buat ini bisa operasi gitu Udah ngajuin keyayasan ini Keyayasan itu ternyata hasilnya gak ada gitu Ada yang nawarin cuman kayak biayanya tuh setengahnya gitu Sedangkan kita dulu kan hidupnya lumayan sederhana gitu ya Jangankan buat setengahnya gitu Buat kayak hidup sehari-hari aja gak ada gitu Susah Bibir aku juga gak bisa mingkem Terus leher aku juga nempel Jadi dagu sama leher itu nempel Nah kok telinga aku gak ada sih Jadi kan telinga aku juga gak ada Kebakar Dua-duanya gak ada Gak ada Aku nanya sama mama Mama kok daun telinga dini gak ada Nanti juga tumbuh gitu Jadi mama tuh gak langsung menjelaskan gitu Kondisi dini seperti apa sih gitu Oh yaudah deh dini Seperti biasa aja oh gak ada apa-apa mungkin gitu Jadi aku percaya aja gitu omongan mama gitu Kurang lebih umur 7 tahun lah Aku baru tau kondisi aku Jadi aku ngeliat Mama tuh cerita sama orang lain Jadi menceritakan tentang dini gitu Dini tuh kenapa sih gitu Kecelakaan musibah kebakaran gitu Dari situ dini tau Oh iya ternyata dini tuh kayak gini Karena musibah Jadi aku pas tau gitu Kondisi aku kenapa Jadi gak berani nanya lagi Soalnya waktu itu tuh mama nyelitainnya sambil nangis ke orang lain Jadi kayaknya kalau misalnya aku nanya lagi Pasti mama bisa sedih lagi nih Jadi setelah itu gak pernah nanya lagi tentang kondisi dini Waktu itu tau kakak meninggal itu dari Pas kecelakaan Udah ngeh kalau kakak meninggal Atau ketika Umur 7 tahun 7 tahun Baru tau kakak meninggal Iya baru tau juga ada kakak gitu Meninggal juga pas kejadian Jadi pokoknya waktu dini tinggal balik lagi ke Bandung itu dini cuman kayak kehidupan dini tuh saat itu aja gitu Waktu dini sebelum kecelakaan dini gak inget sama sekali Terus dini waktu musibah di Sulawesi Dan perawatan di Jakarta pun dini gak terlalu inget Jadi semua denger dari cita mama aja Iya yang dini sadar tuh kondisi dini yang udah balik lagi ke Bandung dengan kondisi yang berbeda gitu Oke setelah di Bandung Kenapa akhirnya memutuskan untuk pindah ke Bandungan Jadi dini kan perawatan di Jakarta tuh bolak-balik ya Jadi dari Sulawesi terus Jakarta bolak-balik tuh kurang lebih 1 tahun perawatan Kayak operasi gitu Terus disana dokter bilang Anak ini udah gak bisa dioperasi lagi Karena terlalu kecil Udah gak ada donor kulitnya gitu Terus menyarankan dokternya buat operasi lagi umur 13 tahun Dan mama sama keluarga memutuskan yaudah deh balik lagi ke Bandung aja Di Sulawesi juga Mama juga udah mungkin terloma juga ya Mama udah terloma juga disana Terus disana juga kan perawatan susah Di Jawa Dara balik lagi ke Bandung Biar lebih mudah lah kalau misalnya dini butuh perawatan apa-apa gitu Akhirnya balik lagi dan memulai hidup kita lagi dari nol di Bandung Oke Nah berarti dini itu udah 4 kali operasi Iya Di itu operasinya tuh seperti apa sih? Jadi disana tuh cuma kayak operasi kecil aja sih gitu kan Habis perawatan dari rumah sakit provinsi itu Jadi cuma kayak operasi kecil aja Karena gak bisa terlalu operasi banyak Karena mengingatkan kondisi kulit ini juga kan belum bisa gitu Kayak donor kulitnya juga belum ada gitu Oke setelah pindah ke Bandung lagi Gimana kehidupan kamu disana? Kan tuh kamu masih SD ya? Maksudnya masih sekolah gitu kan? Waktu balik ke Bandung kan aku masih kecil Belum umurnya sekolah kan Oh iya 98 ya 6 tahunan lah kurang lebih Itu lumayan ini sih kayak berubah gitu Jadi dulu kan sebelum pergi dari Bandung tuh Pindah dari Bandung tuh kondisinya masih baik-baik aja gitu Terus tiba-tiba balik lagi ke Bandung dengan kondisi yang berbeda gitu Reaksi-reaksi orang pun berbeda gitu Apa yang paling kamu ingat? Ada yang macem-macem sih gitu Ada yang ngebully juga Ada yang apa ya kayak menjauhi gitu loh Jadi kalau misalnya Dini lewat kayak tiba-tiba langsung pergi gitu loh Cukup apa ya kalau bisa dibilang Lumayan diskriminasi juga sih Jadi bahkan usia 7 tahun kan Dini udah mulai masuk sekolah nih Mama memdaftarkan Dini buat sekolah Bahkan pihak sekolah pun kayak nolak secara halus gitu Anak ini gak bisa sekolah disini Katanya khawatir anak yang lain jadi takut Dan gak mau sekolah gitu Gak ngasih solusi dan kesempatan gitu Jadi udah langsung ditolak aja gitu Ya harapan Dini sih dulu maksudnya Kalau memang dia seorang pendidik yang baik gitu ya Dikasilah kesempatan gitu Bisa jadi edukasi juga buat murid lain gitu Ini loh ada murid yang berbeda Gimana sih kita bisa menghargai gitu loh Temen kita yang berbeda ini Harusnya kan seperti itu Akhirnya gak Gak sekolah disitu gitu Akhirnya cuman kayak belajar di rumah aja Tapi akhirnya ada sekolah normalnya? Gak ada Jadi gak pernah sekolah normal? Gak pernah sekolah belajar di rumah Selain itu apa aja nih Diskriminasi yang kamu dapetin waktu dulu Selain sekolah aku gak diterima Terus keejikan dari temen-temen gitu loh tuh Jadi Gak cuman anak-anak kecil aja gitu Ngeledekin aku Bahkan orang tua mereka juga Sampai Pernah tuh aku lagi main di rumah temen kan Ya namanya anak-anak mungkin kayak lebutan apa gitu Yang langsung si ibunya tuh langsung ngatain aku dasar monyet Sampai aku tuh inget banget Memuka ibunya itu waktu ngatain aku gitu Kamu dibilang dasar monyet gitu Aduh gak boleh tuh kayak gitu harusnya Iya Jadi Gak cuman kayak dibully sama anak-anak seusia aku gitu Tapi juga sama ibu-ibunya Iya serius Jadi Sampai kayak temen aku tuh Kalo ngajak main tuh Kalo ketahuan sama ibunya tuh Jadi dia tuh takut gitu Anaknya pun seneng main sama aku gitu Kadang-kadang kayak Kalo misalnya temen aku mau main sama aku Kita tuh kayak backstreet gitu Dan besok main dulu Mumpung sama aku gak ada Kayak gitu Sudah sedih banget Sampai segitunya Itu waktu kamu SD, SMP? Maksudnya umur-umur SD, SMP? Umur-umur 7 tahun, 8 tahunan 7 tahun, 8 tahunan Jadi Usia-usia gitu masih main sih Sama anak-anak Kayak gitulah gitu Kadang diajak main Kadang dibully gitu Kayak bergaul di lingkungan pun Kayak serba salah gitu Kayaknya pada aku tuh Kayaknya salah gitu Aku masih inget ya dulu Kayak sekedar ikutan lomba gitu Kayak kan kalo dia Kamu suka ada lomba Kayak Agustusan gitu ya Dijulitin juga sama ibu-ibu Ngapain sih sedih nih Ikut-ikutan lomba Ketanya Udah deh Diam aja di rumah Ketanya Oke Terus kemudian Di umur 13 tahun Akhirnya kamu mau operasi ya Operasi yang kelima kali berarti Iya Yang kelima kali Operasi apa itu? Jadi kan Aku dari situ kan Aku kayak udah mulai kayak Minder juga Karena sering dibully kan Akhirnya aku jadi murung Jadi usia-usia 10 tahun Aku tuh jadi gak mau main Keluar lah gitu Temen-temen aku juga udah Kayak masuk SMP kan Mereka juga udah gak nyamper aku lagi Aku tuh banyak di rumah Banyak kayak diem di rumah aja gitu Menghabiskan waktu di rumah Terus tiba-tiba Ada tetanggan yang nawarin Dia mau gak di up di media katanya Dari umur berapa? 10 tahun Umur 13 tahun Oh 13 tahun Jadi pokoknya dari usia 10 tahun tuh Aku tuh kayak jadi mulai menutup diri gitu Oke Yang biasanya main gitu ya Walaupun suka dibully gitu Tetap aja kita main keluar Tapi pas usia 10-11 sampai 12-13 Udah mulai murung Murung kayak menutup diri gitu Walaupun mama suka ngajak keluar gitu Ayo din kita keluar gitu Enggak mah kayak males aja gitu ketemu orang tuh Jadi Udah daripada ketemu orang gitu Sakit hati gitu Sedih udah mending di rumah aja gitu Jadi kebawa ke mental kamu juga ya Oke terus kemudian Usia Nah Jadi kan mama aku udah bingung nih Aku udah harus masuk Usia 13 tahun kan Gimana nih udah Harus operasi Sedangkan Udah cari bantuan sana-sini Belum ada gitu Pemerintah setempat pun Gak ada kayak bantuan gitu Buat operasi gitu Akhirnya ada Tetangga nawalin Dia mau gak di up di media katanya Siapa tau bisa jadi jalan kamu Buat operasi katanya Nah si tetangga itu Minta data-data dini ke orang tua gitu Dikasih lah si datanya ke media gitu Besoknya langsung kayak diliput di TV gitu Nah setelah itu jadi banyak kayak Perhatian gitu loh Yang mau bantu Iya Yang tetangga awalnya kayak ngebully Terus kayak cuek Tiba-tiba jadi kayak berubah gitu Berubah dia Abis ada di media berubah dia Berubah Jadi kayak gimana? Caper? Iya Jadi kayak setiap ada kayak media gitu Yang ngawancarain Tiba-tiba kayak ngedeketin Eh ini gimana? Sehat gitu Padahal dulu mah boro-boro Wah gila Terus aku kan namanya masih polos ya Nanya sama mama Mama kenapa sih itu kok jadi baik Gak tau udah dapet sidayah kali Kata-tanya Setelah itu di up di media Jadi banyak bantuan Nah jadi si pemerintah pun jadi lebih perhatian Betul Terus dari pihak rumah sakit pun nawarin Dini mau gak dioperasi disini Kata di rumah sakit ini katanya Nah Alhamdulillah Akhirnya bisa operasi disitu Atas bantuan pemerintah Rumah sakit sama donatur juga Tahun 2006 itu Yang kelima kali itu? Iya Jadi kayak operasi dari tahap awal lagi Kan tahap pertama itu dulu di Jakarta itu kan Itu operasi apa tuh? Kamu ingat gak? Yang pertama itu operasi tangan Tangan? Biar lu bisa lurus? Dulu tuh kayak semangat banget gitu Ih akhirnya bisa operasi Dan gak tau ya Dini tuh kayak polos banget gitu Dulu tuh Pengen operasi tuh bukan pengen cantik loh Jadi Aku tuh pengen operasi Pengen sembuh gitu Kayak pengen Anggota tubuh aku tuh Berfungsi dengan baik gitu Oke Akhirnya masuk ke rumah sakit Kayak perawatan gitu Terus dikasih tau juga sama dokternya Nanti Dini operasi ya disini Tapi gak apa-apa kan Kalau misalnya Gak bisa secantik dulu Katanya udah dikasih tau gitu sama dokternya Ya gak apa-apa dok gitu Yang penting Dini pengen lihat tangan Dini lurus Dini pengen Leher Dini bisa Marmar lagi gitu Akhirnya disitu Tahap pertama itu Operasi sekitar 12 jam 12 jam operasi Tahap pertama itu Tangan sama leher Setelah itu Tahap-tahap selanjutnya Jadi kayak mata Bibir sama dagu Itu dalam satu kali operasi? Beberapa kali Selama tiga bulan itu Oh selama tiga bulan Kamu beberapa kali operasi nih? Dari tangan Tangan Leher Leher Mata Sama pipi juga Sama pipi juga Oke Itu semua Kamu dapetin gratis? Alhamdulillah Dari bantuan pemerintah Sama Rumah sakit Donatur juga Sebenarnya yang paling utama sih Bantuan media juga Ya media yang Ya jadi kalau media gak up Duga kayaknya Gak tahu bisa operasi atau enggak Itu yang sampai 20 operasi itu apa? Jadi bertahap kan Jadi sedikit-sedikit gitu Jadi awalnya Tangan Pada itu kayak leher Terus Selama tiga bulan itu 20 kali operasi? Enggak Jadi cuma tahap pertama itu Kurang lebih Empat kali operasi Kayak tangan Leher Dagu kan Udah itu Perawatan Tiga bulan itu pulang dulu Terus operasi lagi gitu Jadi bertahap gitu Sampai 2010 itu Kayak bolak-balik operasi gitu Selama empat tahun itu 20 kali operasi? Iya Kurang lebih Bagian mana yang paling sulit? Yang paling lama itu Tangan Yang pertama kali dong berarti ya? Iya Jadi kan Jadi selama Dari tahun 98 Sampai 2006 Itu kan berarti tangan dini Gak bisa diluluskan Iya Iya Jadi setelah operasi Lurus nih Udah bisa lurus nih Gak bisa dibengkokin lagi Jadi lurus doang gitu? Iya lurus doang Dan harus terapi Oke Terapinya tuh lumayan lama juga Sampai Berbulan-bulan juga Jadi kayak Terapinya tuh kayak disetrumin gitu Sampai aku bisa ngegelakin tangannya tuh Dan yang paling Di aku puntur bukan sih? Hah? Di aku puntur gitu kan? Enggak Gak tau sih kayak disetrum-setrum gitu Berarti itu lama-lama Akhirnya bisa kayak sekarang Udah normal? Udah Udah bisa semua Biasa aja Cuman kayak Gak bisa ngangkat berat Oh iya jangan Terus kayak gerakan-gerakan yang Cepet itu gak bisa Jadi masih kayak Keselingan itu pakai tangan kiri Oke Tulisnya? Tulis pakai tangan kanan Oh bisa? Yang tadi Mbak Dini udah bilang bahwa Mbak Dini Merasa beda dari yang lain Iya Udah dibully dan segala macem Sampai sekarang Sampai sekarang pasti kan masih ada yang bully juga kan Nah selama ini Kapan Mbak Dini berada di titik Paling 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 bawah Paling down hatinya Paling Kenapa harus saya Pernah gak seperti itu? Pernah Jadi waktu kayak masuk usia remaja Dari Usia 11 tahun Menuju 12 tahun gitu Kayak temen-temen aku kan udah SMP gitu Kadang-kadang aku tuh kayak Murung sendiri gitu Ya Allah kenapa sih gitu Kenapa harus aku? Kadang-kadang suka Ngomong sendiri kayak gitu Aku juga pengen nih kayak anak-anak lain Bisa sekolah Punya banyak temen gitu Aku gak mau di rumah aja sendiri Kayak gini gitu Gak mau ya sedih sih gitu Cuman kayak Selalu Ketika Dini sedih tuh Kayak selalu ada Yang ngebatin gitu Kayak mama Ada mama Ada teteh gitu Yang selalu kayak sharing Atau ngajak keluar Atau ngajak main gitu Jadi disitu jadi Apa ya Jadi Dari titik yang paling tersedih itu Dini ingat gitu Allah tuh udah kasih Dini Kesempatan hidup loh Dini gitu Masa sih Dini siasain Dengan Dini diem aja Dini sedih-sedihan terus gitu Akhirnya Dini sadar sih gitu Dini tuh jadi sadar gitu Ya Allah kenapa ya Dini tuh jadi Jadi kayak gini Maksud aku tuh Dini tuh jadi kayak ngerasa Gak bersyukur gitu Padahal Allah tuh udah kasih Kesempatan Dini hidup Kedua kalinya gitu Setelah dulu kan dokter bilang Kesempatan Dini hidup tuh No persen gitu Sampai akhirnya Dini bisa Sampai sekarang gitu Akhirnya Dini disitu Kayak udah gak peduli lagi Dini tuh selesai gitu Orang mau gimana reaksinya ke Dini Mau dia bilang Dini hantu Monyet Atau apapun gitu ya Yang penting Dini masih punya keluarga gitu Dini masih ada keluarga yang Ngedukung Dini gitu Intinya gitu Sampai akhirnya Dini Ya udah gak peduli Orang mau ngomong apa juga gitu Walaupun Dini juga masih belum berani gitu Kayak Dia masih kayak takut gitu Jadi kayak Misalnya dibilang trauma juga gitu Kayak ngeliat muka orang tuh Aduh takut deh Jadi kalau jantung senengnya tuh Kayak nunduk gitu Apa yang Mama lakuin Yang bikin Dini tuh Kuat sampai sekarang Tadi Dini bilang bahwa Mama adalah Berperan penting dalam ini semua Mama tuh kayak selalu Apa ya Bikin Dini tuh Ngikutin apa yang Dini seneng gitu Jadi Apapun yang Dini seneng Kayak misalnya Dini suka Lagi suka hobi apa Atau nonton apa Mama tuh suka kayak nurutin gitu Disertalin lagu apa gitu Terus Mama tuh suka Nyiapin kayak buku-buku cerita juga gitu Yang penting Dini seneng di rumah gitu Kadang suka Apa ya Suka sedih gitu Kalau inget Mama tuh Kayak perjuangannya tuh luar biasa gitu Aku tahu gitu ya Mama tuh kayak udah berat banget gitu ya Dapat ujian yang Satu hari itu Mama tuh dapat ujian yang Cukup berat gitu Kehilangan anaknya Terus ngeliat juga anaknya Jadi Kritis juga gitu Jadi banyak Apa ya Dian Mama tuh cukup berat gitu Jadi aku tuh kayak Nggak mau nambahin beban Mama gitu Jadi aku tuh Kalau misalnya kayak dibully gitu ya Aku tuh nggak pernah cerita ke Mama Aku tuh kalau dibully tuh Nggak pernah ngadu gitu Diam aja Sampai nangis sendiri Kalau misalnya kayak Ditegur Mama gitu ya Kenapa Dini nangis Nggak Nggak kenapa-napah Dini bilang gitu Tapi malah suka Ngedesek gitu ya Tadi Mama Nggak apa-apa kok Mama gitu Cuma gini aja gitu Kelilipan Kadang-kadang suka bilang gitu Akhirnya Mama tuh kayak suka mendesek gitu Akhirnya aku cerita Ini Mama tadi Dibully sama si ini Atau kayak Kadang-kadang Tiba-tiba kayak kepala aku tuh Digitak gitu Sama Serius Digitak siapa? Digitak siapa? Sama temen cowok lagi Kenapa digitak? Nggak tahu Jadi kalau main tuh Ada aja gitu Yang bikin nangis tuh Entah kayak Kayak aku jatuh Terus kadang-kadang Kayak lagi diem Nggak tahu kenapa Tiba-tiba kepala aku digitak aja Kalau nggak Selain geledek tuh Mereka juga sih Cukup lumayan Parah juga sih Waktu Mama dengar itu Apa yang Mama Amauin ke Dini? Mama tuh selalu bilang gini Pokoknya kalau misalnya Ada yang nyakitin Dini Bilang sama Mama Mama tuh kalau misalnya tahu Langsung nyamperin si anaknya Udah 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 jangan nangis Tadi udah disampalin sama Mama Kadang-kadang tuh selalu bilang gitu Dan Setelah itu Mama tuh kayak Muka itu langsung sedih gitu loh Itu yang bikin Dini tuh Kayak ngerasa bersalah Aduh jadi nambah Kesedihan Mama nih Gitu Jadi yang Jadi yang gitu lah Yang bikin Dini tuh Kadang-kadang Jadi Yaudah kayak memendam Kesedihan sendiri aja Gitu Capek tapi ya Lumayan sih Itu soalnya gimana ya Kayak Ketika orang lain Kayak nyakitin Dini Itu Yang sakit tuh bukan Dini doang Tapi ada Mama Dini Yang lebih sakit gitu Dan Dini tuh gak mau gitu Sampai Mama tuh tahu gitu Karena pasti yang lebih sakit Itu Mama gitu Pernah dulu kejadian Orang tuanya temen Dini nih Lagi ngomong sama anaknya gitu Gak tahu kayak ngomongin Gak baik gitu Mama Dini ngedengar Langsung kayak Dimarahin gitu Ibunya Dan disitu tuh kayak Kejadian itu juga bikin Dini Yaudah Mama gitu Apapun yang terjadi Dini tuh kayak gak mau cerita Apapun sama Mama gitu Yang kesedihan-kesedihan Dini tuh Tapi kependam di hati gak nanti? Maksudnya Kamu biarin aja Biarin aja Terus akhirnya nanti Meledak Gimana? Selama ini gak Gak tahu Jadi kalau udah nangis Udah udah kayak selesai aja Sampai sekarang Sebenernya kayak Sama orang-orang itu tuh Masih suka ketemu Tapi udah biasa aja Masih tinggal di Tempat yang sama Sama dulu Nanti orang-orang dulu Yang remaja juga udah Tua semua ya Udah umur 20-an juga Tetap sama? Enggak kan? Enggak Udah berubah Udah berubah Sebenernya udah lebih baik sekarang Iya udah lebih baik Udah lebih ramah lah gitu Tapi Dini gak ada dendam sama sekali? Gak ada dendam? Enggak Cuman Dendam sih enggak Cuman kayak menghindari aja sih Gitu Ya Dini tetep kayak Maksudnya kayak Yang orang dewasa dulu Bersikap gak baik sama Dini Gitu ya Dini tetep ramah Gitu sama mereka Tetep kalau ketemu Nyapa Senyum gitu Tapi gak mau lama-lama gitu Jadi cukup ininya aja Udah seperlunya aja gitu Jadi Dini Kalau ada masalah Cerita sama sahabat gak? Punya sahabat gak? Dulu waktu kecil gak punya Aku gak punya Sampai cita-cita aku tuh Dulu tuh Punya temen Bisa sekolah Cita-cita aku tuh Sampai itu Punya banyak temen sama sekolah Sampai akhirnya sekarang punya temen ya? Alhamdulillah Alhamdulillah udah banyak temen Udah banyak Semenjak apa tuh Bisa banyak temen ya? Jadi kan dulu Setelah operasi selesai itu kan Dini tuh Walaupun kondisi Dini udah Membaik gitu ya Udah lebih baik Tapi Dini tetep kayak masih Tutup gitu loh Gak mau ketemu orang Jadi masih Masih takut lah Bisa dibilang Masih trauma juga gitu Sampai akhirnya Mama tuh kayak Mengimbing-imbingi lah gitu Ayo Din kita keluar Kata Mama gitu Kemana Ma? Ya kemana ayo Din mau kemana Sama Mama diikutin gitu Sampai akhirnya Mama ngajak Dini ke Kayak Komunitas itu Dulu Peter Pan Komunitas Peter Pan? Kamu suka Peter Pan? Suka dari dulu Dulu juga kan waktu Dini dirawat Waktu Dini operasi Di Bandung itu Peter Pan Sempat ngejenguk Dini Apa? Iya Peter Pan tuh ngejenguk Dini Kamu ngejenguk sama Peter Pan dulu? Iya Dulu Gara-gara dia media kali ya? Iya Jadi kan waktu media Ngeliput ke rumah tuh Ngeliat tuh ada poster-posternya Ariel Ada poster-posternya Peter Pan Gitu kan Terus nawarin Oh Dini suka sama Peter Pan Ya mau gak ketemu Peter Pan Katanya Oh ya mau dong Gitu Akhirnya Mereka dateng Cuman dulu kondisi Dini kan baru operasi yang pertama itu Baru tahap pertama Jadi kondisi Dini kayak masih di atas kasur Kayak gitu Belum banyak bergerak Tapi Dini memang suka lagu-lagu Peter Pan? Suka Suka Jadi dulu tuh kayak Peter Pan tuh kayak nemenin Masa-masa Dini Di rumah aja gitu loh Masa-masa Dini Menutup diri Itu ditemenin sama lagu-lagu Peter Pan dulu tuh Lagu apa yang paling? Banyak sih lagu sahabat Dulu kan waktu jaman Peter Pan ya Lagu sahabat Semua tentang kita Ada apa denganmu Sampai aku tuh kalo ngedengerin lagu sahabat tuh Cita-cita aku tuh Ya Allah Kapan ya aku tuh punya temen gitu Waktu jenguk ngapain aja? Jadi kan dulu tuh Awalnya tuh kan mau ngejenguk tuh Pagi-pagi gitu Cuman Dulu tuh kayak masih banyak kayak media gitu Nah dulu tuh Peter Pan tuh bilang gak mau ada media Jadi dulu tuh waktu Peter Pan ngejenguk tuh gak terlalu di up gitu Oke Cuman kayak beberapa media cetak doang Pas Peter Pan dateng kayak kaget dong Kirain gak jadi dateng gitu Karena bilang tuh Ah kalo misalnya banyak media gak jadi dateng nih Peter Pan nya Akhirnya dateng malem-malem tuh Dan kondisi Dini juga kayak Apa ya Kondisi Dini tuh kayak lagi agak drop gitu loh Seling demam kayak gitu Tiba-tiba Peter Pan dateng Terus kayak kondisi Dini juga jadi lebih baik gitu loh Jadi kayak memberi energi yang positif banget gitu Ya orang artisnya Terus Terus kayak akhirnya dateng nyapa gitu Kasih semangat juga ngobrol Cuman dulu kan Dini masih kayak menutup diri gitu loh Jadi Dini tuh dulu tuh gak bisa ngomong sama orang tuh Jadi kalo ditanya baru ngomong gitu Jadi gak banyak obrolan juga sebenernya Jadi waktu disana katanya diajak nyanyi juga ya sama Peter Pan Iya diajak nyanyi Nyanyi apa waktu itu? Dulu lagu semua tentang kita Kamu ini dong? Gak-dekan dong? Grogi dong? Gak, gak ikut nyanyi Cuman dengerin doang Oh dengerin doang Tapi Grogi Dari datengin Peter Pan gitu? Iya Senang banget gak? Senang banget Cuman karena ya dulu tuh kayak masih pemalu gitu kan Aku jadi cuman kayak banyak diem aja Jadi banyak tuh mereka aja yang ngomong gitu Yang interaksi langsung sama Dini Sampai sekarang udah ganti Noah? Masih suka gak? Masih Kamu masih suka Ariel nya doang kamu ya? Enggak lah Favoritnya siapa di Noah sekarang? Dulu ya cuman Ariel sih Kalo dulu berenam ya kayaknya ya? Iya Berenam dulu ya? Sekarang sesetiga Oke Aku pengen tau deh kamu waktu itu operasi sampai yang di titik terakhir Efek-efek apa aja yang kamu dapetin nih sampai sekarang? Misalkan kayak di pendengaran atau dimana? Hmm Jadi kayak efek musibah kebakaran itu kan kena mata terus telinga juga ya Jadi mata tuh kena api kan? Jadi kayak ada luka gitu di matanya tuh kering terus ada luka gitu jadi terbatas gitu penglihatan tuh Dia harus dengan jarak dekat baru bisa lihat Penglihatannya terbatas? Terbatas Kayak gimana tuh terbatasnya? Jadi kalo misalnya aku baca buku itu dari mata ke buku tuh kayak cuman satu jengkel gitu Kalo baca buku terus kalo ngeliat orang tuh harus agak dekat gitu Terus kalo udah malem itu aku udah susah banget buat jalan Itu berarti matanya itu min atau gimana tuh? Gak tau sih jadi setelah iya udah diperiksakan tapi gak bisa pakai kacamata tuh jadi memang kondisinya udah kayak gitu Udah parah Jadi gak tau sebabnya kenapa? Ya karena ada luka itu di mata Karena kering terus kayak ada luka goresan gitu di mata Ada apa lagi yang? Karena telinga dini gak ada kan? Daun telinga dini gak ada dua-duanya Jadi pendengaran tuh kadang-kadang berkurang jadi kalo misalnya tidur terlalu banyak miring gitu Jadi pendengaran tuh berkurang bisa sampai tiga hari atau tiga minggu paling lama Jadi pendengaran berkurang tuh bisa efeknya bisa tiga minggu juga? Iya Jadi kadang-kadang kayak bangun-bangun, aduh pendengaran aku berkurang Biasanya tuh gara-gara tidur terlalu lama miring Jadi kan kayak ketutupan bantai gitu kan Terus gak lubah-lubah posisi Jadi bangun-bangun tuh kayak berkurang gitu pendengaran Bisa sampai tiga hari, paling lama pernah sampai tiga minggu juga Baru balik ke luar lagi? Iya Efeknya tuh kayak bekas-bekas operasi juga suka gatel Masih suka gatel? Masih suka gatel Jadi kan karena lukanya juga di sekejur tubuh kan Terus ada bekas buat donor kulit juga Itu luka-lukanya tuh suka bikin gatel gitu Kalo lagi ke rumah tuh luka-lukanya Oh kamu operasinya yang ambil kulit dari mana gitu terus ditambah sini gitu ya? Iya dari kayak pipi, dari perut, seleher, ada dari punggung juga Momen apa yang bikin Dini itu akhirnya berani untuk membuka diri, untuk speak up dan untuk menjadi seperti sekarang? Dini yang percaya diri, yang banyak digandrungi netizen karena inspirasi Apa sih yang membuat Dini akhirnya seperti sekarang? Awalnya itu Jadi setelah operasi itu Dini kan kondisi Dini udah membaik sih secara fisik gitu Tapi ternyata Dini masih kayak minder Kayak masih belum berani keluar Terus kayak takut gitu, masih takut aja ketemu orang Terus reaksi orang tuh kayak bikin takut gitu Akhirnya mama juga bingung kan Ayo Dini kita keluar gitu Mama tuh suka nanya-nanya gitu Yuk kita keluar, suka ngajak-ngajak buat keluar Kadang kakak juga ngajak keluar gitu Cuman tetep aja Dini yang gak mau gitu ya Jadi kayak seperlunya aja gitu keluar tuh Terus mama tuh kayak mancing Dini lah gitu Yuk kita ketemu Peter Pan Katanya kita ketemu Ariel Dini bilang gak mau ah rame nanti banyak temen-temen Sahabat Peter Pan malu, takut, gak berani Dini bilang gitu Terus mama tuh kayak maksa gitu Dulu kan waktu di rumah sakit mereka ngejenguk Dini Maksudnya Dini diajak ketemu mereka gak mau sih gitu Akhirnya maulah diajak ketemu Itu pun kayak masih kayak takut-takut gitu loh Kayak gak berani gitu Jadi kebanyakan yang komunikasi tuh mama gitu Mama yang ngajakin ngobrol ini loh kenalin anak ibu Anak ibu juga sahabat Peter Pan Jadi mama gitu yang ngobrolnya tuh Dini tuh kayak kebanyakan diem doang gitu Sampai akhirnya Dini kenali sama anak sahabat Peter Pan Dulu kenalin terus dia tuh kayak ngedeketin Dini gitu Ngajak temenan lah gitu ya Ya Dini kita ikut kesini Nanti memang gak usah ngajak mama lagi sama aku aja Nah dari situ kayak mulai percaya diri gitu Oh ternyata masih ada loh Ternyata ada yang mau kayak temenan sama Dini gitu Terus gak malu dia ngajak Dini ke mal atau kemana gitu Bahkan sampai ke konser pun gitu Ngenalin Dini ke temen-temennya yang lain tuh gak malu Nah disitulah kayak mulai Dini tuh percaya diri Terus Dini tuh kayak ngerasa oh ternyata Orang-orang yang jahat tuh kayak cuman ada di Seminjir aja Sekarang mah udah enggak Nah dari situ kayak mulai percaya diri Mulai berani Terus gak terlalu tergantung sama mama lah Biasanya kan kemana-mana sama mama Atau sama kakak atau keluarga gitu Sampai akhirnya bisa sendiri gitu Berani kemana-mana sendiri Oke katanya kamu juga punya bisnis Bunga ya Bunga Coba ceritain Gimana sih awalnya kamu akhirnya bisa punya bisnis ini Awal 2017 lah 2018 kayak aku tuh suka hobi bikin kerajinan gitu Aku liat-liat di Youtube kan Tutorial-tutorial gitu Aku bikin Terus aku tuh suka posting kan Di status Whatsapp gitu Terus temen-temen tuh pada Lihat pada komen Ini bagus kenapa gak dijual aja Katanya Ah enggak deh Belum pede Kataku gitu kan Masih kayak gini Gak apa-apa Terus kayak banyak yang beli juga Yaudah aku beli ya Beli-beli gitu Awalnya cuma temen-temen yang beli gitu Sampai akhirnya kayak Jualan langsung gitu Temen kayak nyalanin dia Jualan deh di wisudaan Atau di bazar gitu Akhirnya berani jualan langsung gitu Akhirnya Sampai sekarang masih ada bisnisnya kan Masih Masih berjalan dengan baik Proses banget sih Dari yang awalnya Menutup diri Sampai akhirnya Membuka diri Pokoknya kayak belajar Membuka diri itu 2010 Kayak aku juga Belani kayak Buka media sosial Dulu kan masih Jaman Facebook ya Kayak aku belani aja gitu Upload foto Apalagi dulu kan masih belum Sepenuhnya Pakai kerudung kan Belum pakai hijab gitu Aku upload aja Walaupun ada yang Komen jelek gitu ya Tapi biasa aja Maksudnya gak Gak ngerespon mereka gitu Justum malah yang ngerespon tuh kayak Temen-temen yang lain gitu Yang komenin Ngeresponin komen-komen yang kayak gitu Oke Akhirnya Dini berani Untuk membuka Diri di media sosial Sampai akhirnya sekarang di Instagram juga ada ya TikTok juga ya? Enggak juga sih Instagram doang ya Instagram Nah itu Masih banyak gak sih yang Hujat? Masih Kadang-kadang kayak Komen-komennya tuh kayak Kasar banget gitu ya Cuman Gimana ya Karena Dini tuh udah biasa gitu Di bully waktu kecil Kayak di depan muka langsung gitu Jadi kalau Di Apa ya Di Di bully Di komentar gitu Enggak mempan gitu Karena udah kebal Di sebelumnya Udah lebih parah dari itu ya Jadi paling Kalau misalnya kayak ngeliat komentar gitu Itu paling Dini hapus aja Oke Kamu katanya join Apa namanya Komunitas disabilitas juga ya Kenapa akhirnya kamu milih Untuk join ke Komunitas-komunitas seperti itu? Ya jadi dulu kan Aku lagi Ini kan lagi berobat mata dulu Terus kayak kenalan gitu Sama orang yang Apa ya Kayak Pengurus di Komunitas disabilitas gitu Jadi ini kenalan tuh disitu Pas kenalan Masuk ternyata Oh banyak ya Jadi temen-temen yang Ternyata Temen-temen disabilitas Disabilitas tuh bukan Cuma Dini doang gitu Kayak Dini mengenal Temen-temen yang lain juga gitu Misalnya sharing Terus kayak masih Apa jadi banyak Lebih bersyukur gitu loh Kayak suka sharing gitu Gak cuma Dini doang loh Yang kayak gini gitu Yang lain juga banyak Dini terakhir nih Ini kan Request udah banyak banget nih Menurut kamu Inspirasi apa sih Yang pengen kamu sampaikan Ke temen-temen di rumah Khususnya yang wanita Yang punya keterbatasan juga Entah Keterbatasan apapun itu Mau fisik Mau Segala macemnya Apa yang pengen kamu sampaikan Supaya mereka tuh Juga tetap percaya diri Kayak kamu Kalau Dini sih Sebenernya pengen Kayak menyampaikan Buat temen-temen yang Non disabilitas juga lah Gitu ya Kayak gimana sih Kita tuh harus belajar Menghargai gitu Perbedaan orang lain Gitu Oke lah Mungkin kita gak nyaman gitu ya Sama kondisi orang lain Gak apa-apa gitu Kalau misalnya kamu gak suka Tapi ya jangan dihina gitu Kamu tinggal pergi aja Gitu Kalau misalnya Kamu gak bisa memuji Kamu jangan mencaci Gitu kan Kadang-kadang banyak orang yang bilang Iya aku gak suka deh sama ini Terus jadi langsung Kayak ngehujat Ngebully Padahal kan Kalau misalnya kamu gak suka Ya udah Ini aja gitu kan Lewat aja gitu Gak usah ditangkepin Gitu kan Terus dia juga kayak pengen Orang lain tuh kayak lebih Bersyukur gitu ya Maksudnya Diberi kesempatan Gitu loh Gak semua orang tuh Bisa dapat kesempatan Kayak kamu loh Kayak bisa sekolah Kayak Punya banyak teman Gitu Beraktifitas Seperti biasanya Tanpa hambatan Kayak gitu Untuk teman-teman yang Sama kayak dini Yang disabilitas juga Tetap semangat gitu Di dunia ini tuh Gak ada manusia yang sia-sia Gitu Setiap manusia tuh Pasti punya Keistimuaannya masing-masing Gitu Aku Kamu Semuanya juga Gitu Kayak dini yakin gitu ya Allah tuh gak akan Nyiptain manusia tuh Dengan sia-sia Gitu Kadang-kadang manusia ini sendiri Yang menyanyiakan hidupnya sendiri Gitu Kayak dia Kayak nyakitin orang lain Kayak gitu kan Jadi Sekarang mah Kayak bersyukur aja Gitu Kayak Apa yang kita udah dapetin Kita syukurin Kita bahagi aja Sama apa yang udah kita dapetin Gitu Kesempatan yang udah Allah kasih aja Terima kasih Kadini udah mampir kesini Udah bela-bela yang dateng Buat kasih inspirasi juga Buat teman-teman Nah mungkin Teman-teman ada yang Sama kayak dini juga Atau mungkin teman-teman Pernah melakukan Guling kepada Orang-orang lain Nah mungkin Bisa belajar juga Supaya Lebih menghargai Orang-orang yang Yang tidak seberuntung kita Yang mungkin gak usah sekolah Atau Punya kekurangan-kekurangan Gitu Kita harus bersyukur Bahwa kita Masih bisa seperti sekarang Dan Tadi dini aku juga Dapet Satu kata kayak Dini selalu bersyukur Dini diberikan kesempatan kedua Untuk hidup Kita doain ya Bisnis Bukannya sukses Biar bisa menjadi Berkat bagi banyak orang Banyak buka lapangan baru juga Nah teman-teman Banyak banget di pelajaran Yang bisa kita ambil Dari kadini ini Makasih banget udah dateng Udah kasih inspirasi Langsung disini Semoga videonya Bener-bener Kalian nonton sampai habis Kalian dapat sesuatu Insight yang bagus banget Disini Bagaimana cara kita bersyukur Cara kita menghargai orang Nah Buat kalian yang mungkin Punya cerita yang menarik Dan mau di sharingkan Silahkan kirimkan Detail-detailnya Beserta nama Nomor telepon Dan domisi Di kalian dimana Ke email di bawah ini Dan sampai ketemu Di video berikutnya Dadah Gimana videonya Seru kan Makanya Jangan lupa nonton Video lainnya Disini Terima kasih telah menonton